Hai Assalamualaikum teman-teman Hari ini sehat kan Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya Jadi ini video Satu minggu yang lalu tapi baru semut aku edit Jadi Ini kegiatan aku sebelum aku mau pulang Kampung Ini siang hari dan tadi aku gak masak Jadi ini cuma beli nasi padang aja Tadi suami aku pulang kerja Nah ini kita mau Makan dulu terus habis ini Aku langsung untuk beresin Ini ruang tamuku Karena kita memang tidurnya Di ruang tamu jadi seperti ini kondisinya Ada kasur, selimut, bantal-bantal Semuanya disini jadi satu Berantakan banget ya Oke semangat ini langsung aja aku mau beresin Jadi pertama aku mau beresin Area sofanya Nah ini tuh selimut Sofanya itu tadi buat mainan anak-anak Jadi ini aku mau repiin lagi Terus Abis ini aku taruh lagi Bantal-bantalnya Kemarin itu ceritanya kita kan sakit ya Akhirnya yaudahlah kita memutuskan Untuk pulang kampung dulu sementara Nah kita tuh pulang kampung Berarti pas hari Rabu kemarin ya Rabu malam Kamis Jadi Kamis pagi itu kita udah di Tegal Nah ini tuh video hari Rabu kemarin teman-teman Oke lah langsung aja ya Ini aku mau merapiin dulu Ini selimutnya aku lipat dulu Terus aku mau jadiin satu itu kasurnya Nah seperti inilah teman-teman Rumah aku tuh berantakan terus ya Apalagi lagi gempa seperti ini kan Karena di Cianjur ini gempanya Gempa susulannya masih berlanjut terus Jadi kita memang memutuskan untuk pulang kampung sebentar Karena memang akunya tuh kayak kurang tidur gitu loh teman-teman Jadi akhirnya kebawah sakit gitu kan Mungkin pikiran juga atau gimana gitu ya Pokoknya kita tuh akhirnya sakit aku dan suami Alhamdulillah sih anak-anak gak sakit Pokoknya kalau anak-anak juga sakit tuh kayaknya repot banget gitu ya Karena pasti anak-anak tuh jadi rewel dan lain-lain Nah ini aku lanjut Tatain lagi nih bantel-bantelnya Terus limutnya aku taruh aja di kasur lagi Eh di kamar maksudnya Terus ini di area tuh abis cebok Abis ee dia Jadi lagi dikatiin pempes sama bapaknya Lanjut kita ke kamar kedua Ini aku juga mau merapiin kasur disini Pokoknya sebelum kita pulang kampung Usahakan semua ruangan harus bersih dulu ya Jadi nanti pas kita balik lagi ke rumah Itu tuh kondisi rumah rapi gitu kan Jadi gak capek gitu teman-teman Oke kita lanjut ya Ini aku mau merapikan dulu kabel-kabel yang ada disini Ini tuh bekas tadi aku ngecas Ini aku mau merapikan dulu Mau aku taruh aja di tas Karena nanti mau aku bawa ya Terus ini ada mainan-mainan anak aku juga Berseratkan Berseratkan Alias berantakan Jadi ini kita rapiin dulu Ini aku sapu-sapu dulu Ini pake sapu lidi Biar gak ada debu-debunya Dan ini tuh bantalnya udah Beda warna-warna ya teman-teman Yaudah lah biarin yang penting masih enak dipake Terus ini aku mau merapikan juga Ini mainan-mainan anak aku Ini aku mau taruh aja di lemarinya Terus ini juga aku udah siap-siap ya Kayak perlatan make up yang akan dibawa nanti Nah ini nih Perintilan-perintilan mainan-mainan kecil Kayak gini tuh yang bikin Kalau pas kita jalan Terus kena itu tuh sakit banget ya gak sih teman-teman Lego-lego gitu Nah ini aku taruh aja disini Biar rapi gitu ya Pas masuk lemari Terus ini juga tas anak aku Ini aku mau taruh dulu di cantolan gitu Oh iya teman-teman ada yang sama gak sih sama kayak aku Jadi tumben-tumbenan aku menstruasi dalam satu bulan itu dua kali Dan itu jaraknya cuma satu mingguan gitu Dan udah gitu Mensnya itu tuh yang banyak banget gitu loh teman-teman Aku gak tau kenapa ya Apa kebawa stress atau gimana gitu Dan aku tuh paling males Kalau lagi mens itu Seringnya jadi sakit kepala gitu Dan gak sembuh-sembuh gitu Makanya ini aku tuh Baru sempet untuk Apa namanya voice over gitu Karena dari kemarin itu full Aku bener-bener kayak meriang-meriangan terus gitu loh teman-teman Yang sama komen ya Mungkin aku pikiran karena gempa itu terus Kalau ya susulan terus itu Jadi akhirnya kepikiran dan Malah mens lagi gitu Atau aku Jangan-jangan hamil Aku sampe mikir seperti itu Terus aku keguguran Karena emang bener-bener pas aku Menstruasinya lagi tuh Yang banyak banget gitu loh teman-teman Tapi enggak sih Kayaknya Mungkin akunya lagi kecapean atau gimana Padahal sebelumnya Yang waktu pas gempa itu Aku juga lagi men Dan pas itu tuh Aku mennya juga banyak banget Makanya kenapa ya Kok sampe Mens lagi banyak banget gitu Nah ini suami aku Sambil ngelipet-ngelipetin Baju-baju Terus ini Baju dari laundry juga ya Ini mau dirapikan Ke lemari Kita saling bantu Aku yang beberes rumah Dan suami aku yang Merapikan pakaian-pakaian ini Karena kalau misal Enggak bagi tugas itu tuh Kerjaan bakalan banyak banget gitu ya Sedangkan kita kan mau pulang kampung Biar cepat selesainya gitu Nah ini aku mau taruh dulu Nih ada galon Ada korsi-korsian gitu lah Pokoknya ini aku mau taruh di depan Dan aku mau sapu-sapu Ini aku tuh gak nyapu dua hari Dan kotornya seperti ini Begitulah teman-teman Karena kemarin itu kan Masih ya Gempanya tuh masih sering banget gitu kan Dan aku Kayak masih Ah mager ah Untuk beberes gitu kan Masih males-malesan Kalau harus bersihin rumah semuanya Gitu Nah sekarang Karena kita mau pulang kampung Jadi memang wajib banget Harus beresin semuanya Biar bersih Jadi setiap hari itu Disini tuh hujan besar teman-teman Dan karena disini ini Belum ada air Jadi kita masih nampung air Seperti ini ya Ini tetangga-tetangga aku juga Meluarin semua ember-embernya Untuk nampung air Seperti ini Jadi kita itu Gak ada air Kayaknya hampir dua mingguan gitu Tapi alhamdulillah Kemarin pas kita pulang lagi ke Cianjur Udah nyala Cuma Yang di bagian depan aja Gak tau kenapa Aku tuh Gak nyampe ke kamar mandi gitu loh teman-teman Jadi kita cuma nampung air Di keran depan Jadi kita tetap Ngangsu ya Dari depan ke kamar mandi gitu terus sih Sampai sekarang Kayaknya gak tau Sanyonya aku yang rusak Gak tau memang Airnya gak bisa naik ke atas Atau gimana Aku gak tau lah pokoknya Jadi ya alhamdulillah Walaupun nampung Paling nampungnya dari depan Ke kamar mandi aja sih Gitu Nah ini aku lanjut ya Aku mau sapu-sapu bagian luar Nah disini juga debunya Udah banyak banget ya Karena memang dua hari ini Aku gak nyapu teman-teman Terus ini galon-galon kantor Ini aku taruh di depan dulu Karena kita masih Kemarin itu masih nampungin air Dari kantor kan Tapi kalau sekarang sih Alhamdulillah Pokoknya kita udah gak Nampungin air dari kantor sih Bagian luar udah selesai Kita lanjut ke bagian dalam Jadi disini Masih berantakan Tadi bekas kita makan Ini aku mau buang-buangin ya Bekas nasi padang kita Karena gak habis Tadi nasi padangnya itu Aku pesen apa sih Itu ikan kayaknya Ikan kuning gitu Terus suami aku pesen apa ya Rendang Kalau gak salah Tapi tadi aku gak habis Karena Lagi gak enak badan banget gitu ya Jadi makan juga itu Gak nafsu gitu loh teman-teman Nah ini tadi aku udah buang Ketempat sampah Terus selanjutnya Aku mau beresin dulu Di bagian sini Dan aku mau sapu-sapu Juga bagian sini Jadi rencananya hari ini Aku mau unboxing paket Yang aku terima dari Cina Jadi nanti kita unboxing Bareng-bareng ya Paketnya apa Ini aku sapu-sapu aja Seperti ini Dan aku gak ngepel Nah di bagian sini ini tuh Masih banyak pecahan Pot Jadi ini potnya tuh Baru jatuh Pas gempas Susulannya 4,2 Kalau gak salah Jadi ya Ini aku baru tau Kalau ada pot pecah Jadi ini aku baru Sapu-sapu gini Teman-teman Dan ini aku sapu-sapu Juga bagian sini Di dapur Tapi aku gak ngepel ya Teman-teman Karena ini juga Lentenya gak terlalu kotor banget sih Pokoknya kalau misalnya Udah Yang licin Atau yang Kayak lengket-lengket gitu Itu pasti aku ngepel sih Cuma karena kondisinya Gak terlalu kotor Jadi yaudahlah Ini aku sapu-sapu aja Meminimalkan Tenaga ya Karena memang Akunya lagi gak enak badan Pas hari itu Udah deh Udah selesai Terus lanjut Ini aku mau pasang lagi Apa namanya Karpetnya Karpet di dapurnya Udah selesai Lanjut Ini sekarang Aku mau unboxing Alhamdulillah Kemarin itu aku dapet paket Ini tuh sebenernya Dari Cina ya Kemarin aku dapet kiriman gitu Cuma nanti Kalau kalian mau samaan Link pembeliannya Ada aku taruh Di description box ya Karena dijual juga Di Shopee Langsung aja Ini aku mau buka paketnya Jadi aku buka Dari yang paling kecil ya Ini tuh aku dapet Cooker King Satu set panci anti lengket Yang granit Coating Steri green Ini warnanya hijau Dan warna hijaunya Cantik banget Jadi ini yang pertama Ada fry pan Nah ukuran diameternya Itu 26 cm Kedalamnya 5,5 cm Beratnya 1,5 kg Nah ini udah Langsung bisa dipasang Seperti ini ya Nah kalian bisa liat Ini cakep banget ya Teman-teman Cuma sayangnya Ini karena aku dikirim Dari Cina langsung Jadi begini Mungkin kesalahan Ada di pihak kurir Gitu ya teman-teman Jadi lingkarannya itu Tuh gak simetris Gitu loh Tapi udah gak apa-apa Kita lanjut lagi Ini aku mau buka Sospennya Ini lucu banget Aku suka banget sih Ini Modelnya tuh pas Gitu ya Nah ini teman-teman Kalau sospennya ini Ukuran diameternya itu 18 cm Kedalamannya 9 cm Dan beratnya 1,3 kg Ini cakep banget ya Jadi kalau yang ini Udah sama tutupnya juga Terus ini Semuanya itu tuh Ada kayak buku panduan Gitu lah Atau apa gitu ya Ini ada Keterangannya Untuk masak apa Dan lain-lain Cuma bahasanya itu Bahasa Cina Nah ini teman-teman Untuk tutupnya Seperti ini Nah apa sih Keunggulan dari produk Kuker King ini Jadi kuting granit Panci Kuker King ini Sudah bersertifikasi Eye-like coating Dari Switzerland Ya teman-teman Terus semua panci Dan wajan Dari Kuker King ini Memiliki sifat Non-stick Atau anti lengket Dapat digunakan Untuk kompor induksi Kompor gas Kompor listrik Dan keramik Selain itu Semua panci Dan wajan Kuker King ini Tidak mengandung Bahan kimia berbahaya Seperti PFOA Atau PFTE Panci dan wajan Kuker King ini Lebih ringan Dibandingkan Wajan Atau panci Sejenisnya Nah ini aku lanjut Aku buka Yang untuk Casserole nya juga Untuk casserole nya ini Ukuran diameternya 22 cm Untuk kedalamannya 15 cm Dan beratnya 1,45 kg Ya teman-teman Nah ini Langsung kita buka aja Ini juga cakep banget Untuk casserole nya Untuk tutupnya Semuanya seperti ini ya Bahan kaca gitu Dan Di sampingnya ini Atau pegangannya Ini ada Karetnya gitu Teman-teman Jadi ini aman ya Gak bakalan panas juga Pokoknya ini tuh Bahannya bagus banget Ini tebel Panci nya Nah ini kalian bisa Lihat sendiri Ini sih aku Rekomendasiin sih Untuk teman-teman Yang pengen punya Casserole yang cantik Seperti ini Harganya menurut aku Juga terjangkau ya Kalian yang kepo Harganya berapa Langsung aja Cek description box aku Karena aku udah Cantumin linknya Dan ini yang terakhir Ini aku juga Dapet walk pen nya juga Ini langsung aja Kita buka Nah walk pen nya juga Ukurannya besar ya Teman-teman Eh ini jatuh Tutupnya Jadi untuk walk pen nya Ini ukuran Diameternya 30 cm Kedalamannya 9,2 cm Dan untuk Beratnya 1,8 kg Dan ini untuk Ukuran walk pen nya Menurut aku ini Cukup banget Untuk teman-teman Yang hobinya Masak Apalagi yang sering Masak untuk Porsi besar gitu ya Karena ini tuh Ukurannya besar gitu Teman-teman Nah semuanya Udah aku buka Jadi Ini Satu set Panji Dari Cooker King Yang kalian bisa Order juga Di Shopee nya Nanti untuk linknya Sudah aku cantumin Di deskripsi Kalian langsung Cek aja Pokoknya Satu set panji Dari Cooker King Ini aku Rekomendasiin banget sih Untuk kalian punya Di rumah Apalagi yang pecinta hijau ya Nah buat teman-teman Yang gak suka Warna hijau Warna lainnya Juga masih banyak Kok pilihannya Ada warna abu-abu Ada warna pinknya juga Kalian bisa langsung Cek aja Marketplace Dari Cooker King Ini ya Linknya ada Di description box Aku Langsung Kepo-kepo aja Untuk harganya Juga semuanya Udah tertera Di link Shopee nya Kita lanjut Kegiatanku ya Jadi ini malam hari Dan kita mau Siap-siap Mau pulang kampung Jadi ini Suami aku lagi Packing-packing dulu Nah teman-teman Biasanya kalian tuh Yang suka packing Di rumah itu Siapa sih Kalau berpergian Kalau aku dan suami itu Lebih sering Suami aku ya Yang packingin Seperti ini Jadi aku tuh Suka terima beres Sajalah Apapun yang dibawain Sama suami Biasanya kan Si istri ya Yang biasa repot Untuk packing-packing Seperti itu Tapi kalau suami aku tuh Lebih semangat Untuk packing gitu loh Teman-teman Jadi aku yang bagian Nyemangatin aja Nah ini lanjut ya Karena kita udah Mau berangkat Ini suami aku Ngasih makan burung dulu Terus siram-siram Tanaman dulu Dan ini anak-anak Malah pada tidur Karena memang Ini udah malam juga Dan ini aku mau liatin Rumah aku Udah lumayan rapi lah ya Dan ini sepedanya Juga udah aku taruh Di belakang Karena kita mau Tinggalin gitu Ya Walaupun di belakang itu Masih banyak cucian juga Nah terus lanjut Ini kita udah mau pulang Tapi karena lapar Jadi kita mampir dulu Di Ini Purwakarta ya Eh bukan Ini di Padelarang Kita mau makan warteg dulu Oke Sekian dulu Untuk cerita aku kali ini Terima kasih udah nonton Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum